Cerdas berinovasi membangun bangsa Seliring perkembangan zaman dan kebudayaan lokal perlahan dilupakan oleh masyarakat, maka perlu digali untuk diperlihatkan kembali ke mata masyarakat. Hal itu yang dilakukan oleh desa Taman Sari Kecamatan Pangkalan Kabupaten Karawang, bertempatan dengan 77 tahun kemerdekaan Indonesia, desa Taman Sari Kecamatan Pangkalan Kabupaten Karawang, menyelenggarakan hajat budaya sekaligus maruat desa Taman Sari. Kegiatan tersebut berlangsung pada Sabtu 20 Agustus tahun 2022. Kegiatan tersebut bertujuan agar budaya yang ada di Karawang khusunya desa Taman Sari terus dipertahankan oleh masyarakatnya. Kesempatan itu terlihat arak-arakan dongdang memadati akses jalanan desa Taman Sari. Hiengan musik-musik Sunda, tarian jaipong serta berbagai kostum yang dikenakan oleh masyarakat sangat beragam. Hajat budaya ini merupakan kali pertama diselenggarakan di desa Taman Sari dengan melibatkan masyarakat dari 15 RT di 4 dusun. Ini membuktikan bahwa karipan lokal dan gotong royong di wilayah Taman Sari masih terjaga. Kepala desa Taman Sari Airat Naningsih mengatakan dirinya sangat bersyukur telah terselenggaranya hajat budaya ini. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang sudah terlibat dan turut serta memeriahkan acara hajat budaya ini. Dengan terus menjaga dan melestarikan budaya lokal, maka bangsa Indonesia akan terus dihargai oleh negara lain. Alhamdulillah ya kita awali dengan lebih syukur, akhirnya hari ini terselenggaran juga dimana momen ini kita memang sudah jadwalkan sebelumnya yaitu acara hari ini hajat budaya. Haruat desa intinya kita bersyukur, tersyukur lah intinya. Tadi kan dikasih penghargaan ya, perasanya gimana? Alhamdulillah saya tidak menyangka, cuma ya istilahnya penghargaan untuk hari ini saya persembahkan untuk seluruh masyarakat desa Taman Sari. Terus perencanaan sendiri berapa lama untuk mempercahkan acara sebesar ini? Ini hanya dua minggu, terus terang ini hanya dua minggu. Pesan untuk masyarakat desa Taman Sari sendiri apa bu? Pesannya untuk semua masyarakat desa Taman Sari semoga ke depannya lebih guyub lagi, lebih stabil lulungan lagi, dalam artinya kita lebih satu jalan searah dengan pemerintahan desa. Sementara sekretaris daerah Kabupaten Karawang Acep Jamhuring mengatakan, dirinya sangat mengapresiasi pemerintah desa Taman Sari. Ia menilai karifan lokal dan budaya di beberapa wilayah harus dikembangkan. Saya memberikan apresiasi kepada pemerintah desa Taman Sari yang dipimpin oleh Bu Hai ya. Jadi kelihatan bagaimana masyarakat buyu, bagaimana masyarakat gotong royong dengan kegiatan-kegiatan ini. Jadi mulai ada festival dongdang, festival juga kreativitas. RT15 yang saya menyaksikan tadi menyaksikan dan termasuk sekarang acaranya berdoa, sepuran, ngeruat. Termasuk tadi juga penampilan pertama kesanian ini menantangkan bahwa kita kearifan lokal, budaya-budaya di wilayah, di daerah itu harus kita kembangkan. Dan Alhamdulillah hadir juga dari Parbud ya, ini hadir di tempat ini. Termasuk juga bagaimana kita juga menghujinkan cita-cita negeri kita bagaimana dibangun dengan gotong royong. Dan sekarang juga Alhamdulillah di Taman Sari ini bagaimana masyarakat bergotong royong sambil berdoa untuk kegiatan ini. Harapannya pada kedepannya Pak? Kedepan tidak hanya di Taman Sari, di desa-desa lain juga harus. Ini kan tergantung kepada desanya, kalau kepada desanya tidak ada inisiatif, tidak punya giro untuk berpikir, akan diem saja. Tapi kalau misalnya ada kegiatan, ternyata kan masyarakat, ini adalah masyarakat baik sekali ya. Dari Karawang, Jawa Barat, Bedias, Runi, Dede Suryana melaporkan. Cerdas berinovasi membangun bangsa.